Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa hadir lagi Dapat kursi lagi Awal tahu dapat kursi Senang omriah dia Dapat kursi bertanda bisa gabung lagi Berbagi dengan sahabatku Belajar bersama Bagaimana kita menjadi praktisi Praktisi ekonomi Yang berbasis sariah Artinya kita insya Allah Akan menjadi orang-orang selamat Gak cuma kita berdua yang selamat Kita bakal ngajak sahabat ke semuanya Berserta orang-orang yang selamat Sudah bersama kita berdua Ada dokter kita Beliau juga praktisi ekonomi Sampai ngebila-bilain om Belajar di akademi keuangan Katanya Karena pengen jadi ekonom syariah Begitu kali ya Amin ya Mudah-mudahan Setelah pinter itu kan berbagi dengan kita Setelah mengerti gitu kan Dan memang sama berbagi om Kalau orang ke rumah sakit Jadi kan kita ngomong syirka kan Rumah sakit Kalau ke rumah sakit Orang kan kalau gak menengok orang sakit Itu berobat gitu kan ya Pastinya berhubungan dengan orang-orang sakit ya Iya medis lah ya Kalau mutisnya enggak Kalau ke rumah sakit itu belajar syariah Ekonomis syariah Abis gurunya itu dokter Jadi belajarin di rumah sakit ya Rumah sakit Baiklah Assalamualaikum Dr. Rio Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ini guru Masih muda ya Masih muda jadi guru ya Sehat selalu ya dok Alhamdulillah Tahun baru punya rencana apa ini Rencananya Sudah di planning nih kayaknya Punya klinik om Oh pasti Itu katanya di area pegunungan ya dokter ya Sudah dapat Sudah Insya Allah doakan Terus nanti ada saung-saungnya Warna pink nanti Cat rumah sakitnya Ya dokter ya Jangan kau pink Jangan katanya Abang kita senyum aja Selalu senyum Abang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Senang bang hari ini Selalu Selalu bahagia Lihat abang itu ya Iya Nanti dulu Tularkan kebahagiaannya Amin Selamat ya bang Selamat ya Abang tahun baru nih bang Tambah target Pastinya Yang pasti Faruja Fahjur Iya Sesuatu yang buruk kemarin Kita tinggalkan Untuk mencapai sesuatu yang lebih baik Baik Makna hijrah Tidak hanya secara filosof Tentang perpindahan Perpindahan tempat aja bang Iya dari Mekah ke Madinah Tetapi perpindahan Pola pikir Perpindahan Pola kehidupan Perpindahan hati Iya Yang lagi galau Harus semakin semangat Yang lagi dirundung masalah Harus semakin banyak solusi Dan menemukan cara-cara yang Lebih pintar Kenapa tadi pas ngomong galau Ngelirik ke aku Enggak bukan-bukan masalah itu Dan tadi minta pindah bang Kita duduk bang Aku tuh pengen banget bang duduk Di kursi narasumber bang Semoga Nanti ada waktunya ya Sebagai narasumber bang Nanti setelah dapat Terus baru Sahabat kesemuanya Bahagianya diriku ya Yang selalu dibully Baik Pagi hari ini masih di ekonomi syariah ya Kita akan belajar tentang syirka ya bang ya Masih syirka Kemarin kita udah dasarnya Terus juga udah detail Detailnya Cuman syirka kan terbagi dua ya bang ya Syirka amlak Sama dengan syirka apa Hayo Om Rian Ada catatannya enggak Kok inan sih Bil ukut Bil ukut Oh iya bel ukut Nah Yang syirka Apa namanya Amlak itu kan terbagi dua ya bang ya Ada syirka ikhtiar Sama dengan syirka apa Om Rian Sirka Jabar Jabar ya bang ya Sedangkan bil ukut itu terbagi Jadi lima Ada inan Terus juga ada Al-Wujud Ada apa lagi Om Rian Mudul oba Terus juga ada Al-Abdan Sama yang terakhir Muafadah ya bang ya Nah itu kan Belum detailnya bang ya Kita baru Tadi yang jabbar aja Sekarang bil ukut Kayaknya Kemarin sudah Bil ukut Tetapi memang definisinya Iya Dengan contoh-contoh yang harus lebih jelas Baik Aplikasinya silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Syukurillah Ala ni'matillah Salatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala Sahabatku dimanapun berada Semoga hari ini Di pagi hari ini Allah senantiasa memberikan kepada kita Keberkahan Dengan keberkahan ini Semoga menjadikan Apapun yang kita lakukan Adalah baik Dan berdampak Kebaikan pada Hari akhir nanti Amin Di dalam syariah Tentang Syirkah ini Sebagaimana tadi Sudah mutikatakan Terbagi dalam Dua kategori besar Yaitu Amlak Dengan Okod Secara Kepemilikan Amlak itu ada dua Yaitu ada ikhtiar Dan jabbar Kedua-duanya adalah kepemilikan barang secara kolektif Secara bersama-sama Kalau yang ikhtiar Kalau yang ikhtiar Istilahnya kita Membeli barang Dengan cara Patungan Misalnya Selama ini Kalau kita Yuk kita beli sepeda Patungan Sepeda di mantel Barang-barang Buat usaha barang Kalau yang ikhtiar Kalau membeli barang secara bersama-sama Berarti Kepemilikannya juga banyak Dan ini juga Bagian dari praktek-praktek Syirkah Yang kedua Tentang jabbar ini Tidak hanya membeli Tetapi menerima Walaupun dalam bentuk hadiah Termasuk di dalamnya adalah waris Oh iya? Iya Termasuk di dalamnya adalah waris Waris itu kan penerimaan barang Yang bisa saja Misalnya orang tua memberikan Ini Tanah ini dibagi Empat orang gitu Misalnya ya Nah itu Berarti punya hak Secara bersama Gitu Nah itu juga bagian dari Yang nanti dilakukan Bagaimana cara Pembagiannya Secara syirkah yang rata Di antara empat orang tadi Nah secara bilokod itu Dengan akad Nah dengan akad itu Kita juga sudah bahas kemarin Tentang Inan Misalnya Nah syirkah inan itu Adalah dimana Yang disetorkan adalah Modal Jadi orang-orang berkumpul Mereka menyetorkan modal Masing-masing Berapa bagian Misalnya Berempat ini Kita butuh modal Sepuluh juta Maka Yuk kita sama-sama Rata-rata ya Misalnya Masing-masing Dua juta setengah jutaan Misalnya Nah Kemudian Pembagiannya Bagaimana bang Tentang syirkah ini Abang kemarin sudah jelaskan Bahwa pembagian Keuntungan Tentang bagi hasilnya Sesuai dengan Kesepakatan Bagaimana kalau rugi Rugi sesuai dengan Setoran modal masing-masing Gitu ya Jadi itu yang harus dipastikan Bahwa Pembagian Tidak selalu Berbanding lurus Dengan setoran modal Gitu Nah kemudian Kalau syirkahnya Kita sebut Namanya syirkah abdan Berarti ada Apa ya Abdan itu Secara skill saja Pribadi Saya saja Gitu Jadi tenaga saja Personil ya bang Iya personil Misalnya Bang saya hanya bisa Skill nih Kemudian Ada proyek Mau bangun Gitu Tapi saya tidak punya modal Gimana Ya sudah yuk Kerjasama Anda yang punya skill Punya tenaga Punya kemampuan Bagaimana cara membangun Saya yang Beli Modalin Nah sebetulnya Ini identik Seperti Proyek Proyek-proyek Ini biasanya dibangun Dalam bentuk tujuan tertentu Sehingga ketika untung Bagaimana Nah silahkan Mau dibagi Baginya berapa Belum tentu Orang yang Memilik Pemilik modal Mendapatkan Keuntungan Lebih besar Atau sama Sebanding tergantung Kesepakatan saja Nah bagaimana Ternyata kalau rugi Rugi Berarti si pemodal itu Rugi modal Bagaimana si pekerjanya Pekerjanya Rugi tenaga Jadi tidak juga Mereka mengatakan Kita kan rugi 10 juta nih Proyek ini Kita bagi dua ya Kamu 5 juta Saya 5 juta Gitu Tidak bisa begitu Awalnya Kalau modal Yang setornya duit Ya modal duit Yang setornya duit Begitu ya Kalau kerugian Sesuai dengan Apa yang disetorkan Tapi keuntungan Sesuai dengan Kesepakatan Nah kalau misalnya Yang banyak terjadi Itu adalah Syirkah Mudorobah Ya bagi hasilnya Disini Adalah Terjadinya antara Sohibulmal Memilik modal Dengan Mudorib Mengelola Nah banyak disini Misalnya Om Riyad nih Butuh-butuh Usaha Tetapi tidak punya modal Nah ketika Tidak punya modal ini Pihak Sohibulmal Memberikan kepada Om Riyad Om Riyad mau butuhnya apa Saya mau Jualan Kelontong Gitu ya Toko Toko Kelontong Tetapi tidak punya modal nih Gimana cara Ya kita hitung Apa yang Om Riyad Mau jual Gitu Saya mau jualan A, B, C, D Segala macam kan Nah barang-barang itu Dihitung Nah kemudian Gimana nih Yuk kita hitung Berapa modalnya Gitu Om Riyad juga Modalnya apa saja Apakah Apakah tempatnya Punya Om Riyad Bangunannya Punya Om Riyad Gitu kan Dan lalu kita store Modal disana Nah selama proses itu Nanti ada keuntungan Nah bagaimana Cara pembayaran kepada Sohibulmal Pemilik modal Tidak dihitung Dari Setoran uangnya Gitu Jadi selama ini kan Banyak orang begini Bang saya dapat pinjaman 5 juta Dan saya wajib Mengembalikan Dengan tambahan 10% Dari 5 juta Jadi kan belum tentu Benar gitu Apakah nanti Keuntungannya selalu 5 juta 10% dari 5 juta Belum betul juga Nah biasanya Kalau kita hitung begini Sebetulnya Islam itu memberikan Satu Memang untungnya besar kok Kalau pakai motorobah Bagi hasil Tapi resiko juga besar Misalnya gini Om Riyad Saya bantu Om Riyad Untuk jualannya Berapa modalnya Satu juta Katakan begitu Saya kasih ke Om Riyad Modal satu juta Saya tanya Om Riyad Untungnya berapa Setiap kali jualan Ya asumsikan Jualannya dapat 50 ribu bang Ya sudah Om Riyad Dari 50 ribu itu Untungnya Buat saya berapa Nah katakan Om Riyad Kasih berapa ke saya Ya kasih 20 20 ribu ya Sambil buang muka Yang ini si 15 20 Gak apa-apa Gak rindu Terkentung keridoan ya Terkentung keridoan Misalnya Om Riyad Berikan kepada saya 20 ribu Nah abang tanya Misalnya Om Riyad Ini jualannya setiap hari Enggak satu bulan itu Ya tiap hari Kalau tiap hari Berarti Bayangkan 20 ribu Dikali 30 600 ribu 600 ribu Banyak Banyak sekali Itu kan Belum pengembalian modal Modalnya akan diputer terus 1 juta itu Modalnya diputer terus Tapi keuntungan Bagi hasilnya Dalam satu bulan Saya mendapatkan 600 ribu Jadi besar untungnya Tetapi ketika terjadi Om Riyad Sampai bangkrut Kita bisa lagi usaha Dagangannya habis Misalnya Saya harus Memberikan kerelaan Uangnya Uangnya harus hilang Tidak dikejar-kejar Om Riyad Jadi memang Resikonya besar Keuntungannya juga besar Nah diantara ini memang Secara Kaidah fikih juga Semakin besarnya Faidah Semakin besar pula Resiko Jadi jangan berharap Orang pengen Resikonya kecil Tapi faidah Dan manfaatnya Pengen gede Gak bisa Jadi memang Sistem Di dalam Di dalam Syariah Mu'amalah itu Di antaranya Pokoknya berprinsip Tentang Jangan berpatokan Kepada awal Pinjaman Tetapi dengan Hitungan Berapa keuntungannya Di mudorobah Begitu bagi hasil Begitu Selalu begitu Nah kemudian Di dalam mudorobah Juga Di sana Apakah bentuknya Jual beli Ataukah bentuknya Murubaha Pinjaman Dan sebagainya Banyak sekali Kaitan-kaitan Yang berkaitan Yang akadnya Yang berkenaan Dengan mudorobah Bagi hasil Bang bagaimana Kalau saya Mau beli barang Misalnya kan Ya sudah Kalau beli barang Akadnya Jangan Jangan pinjim uang Yang abang pernah Sampaikan kemarin Kalau pinjim uang Walaupun Hitungannya Sama Seperti Hitungan Pembayaran bunga Tetapi Akadnya Bisa jadi riba Tetapi Yang kita lakukan Adalah Jual beli Barangnya Hitung barangnya Misalnya Om Riyad Mau beli Mobil Abang tanya Om Riyad Harga mobilnya Berapa 100 juta Om Riyad Punya uang Berapa Mau beli Mobil itu Berapa punya uang Baru 25 25 juta Kurangnya banyak banget Tergantung Mobil apa Dulu 25 juta Berarti kan Kurangnya 75 juta Saya bilang Sama Om Riyad Mobil itu Saya beli dulu 100 juta Itu saya beli Om Riyad Harganya 100 juta Sekarang Saya jual Kepada Om Riyad 110 juta Om Riyad Punya uang Berapa tadi 25 juta Saya ambil Kurangnya berapa Kurangnya 75 Harusnya kan Kurangnya berapa Jadi 75 85 Karena kan Ditambah 10 juta Tadi Om Riyad Yang kurang 85 juta Ini Silahkan Om Riyad Angsur Selama 3 tahun Walaupun Bang Sama gak Kalau saya pinjem Uangnya 75 juta Saya balikin 85 juta Kan sama aja Saya bilang Gak bisa Itu beda Akan juga beda Kedua riba Karena pinjem uang Dan dikembalikan Ada lebihan Apang selalu ingat Kalibat Boya itu Seandainya Kau pinjam Meminjamkan uang Lalu meminta Kembalian tambahan Walaupun hanya Sekedar pijit Itu sebuah Senyum juga Gitu ya Jadi asal kaitannya Dengan pinjam-meminjam Hati-hati sekali Nah Tetapi Ini bisa kita Kita jadikan benar Akatnya kita bisa Jadikan benar Asal Tadi akatnya Bukan meminjam uang Tetapi akatnya jual beli Makanya Allah mengatakan Allah menghalalkan Jual beli Allah menghalalkan jual beli Dan menghalalkan riba Artinya transaksinya Diganti yuk jual beli Jangan riba Pinjam-pinjam Meminjam Yang kebetulan ditambahkan Dengan suku bunga Dan sebagainya Walaupun Hitungan uangnya sama Walaupun yang dikeluarkannya sama Yang dibayarkannya sama Nangsurnya sama Nangsurnya sama Tetapi Cara akatnya berbeda Itu menentukan Surga dan raka Subhanallah Suka sama akat bangsa Termasuk akat nikah kan Iya bang Segeran Kalau gak ada akatnya Salah ya bang Akatnya minjam Gak boleh Nah itu Jadi banyak sekali Di Syirkah secara Mudorobah ini Dan yang pasti Itu tidak ada Kepastian secara Penghasilannya Jadi kalau memang turun Turun lagi ke saya Tiba-tiba Penghasilnya turun Bang Hasilnya saya bulan ini Hari ini Gak 50 ribu Berapa om hasilnya Cuman 30 ribu Ya buat saya berapa Kan gitu Bang alhamdulillah naik nih Penghasilan 100 ribu Ya alhamdulillah Buat saya berapa Kan gitu Jadi tidak berpatok Di angka itu ya Tidak berpatok Sesuai dengan pendapatan Naik turun Jadi tetap pakai Presentasi juga Tergantung kesepakatan Jadi tetap Pembagiannya tergantung Kesepakatan nisbah Disebutnya nisbah Bagi hasilnya Berapa-berapa gitu Apakah buat Om Riyad 50-50 Buat saya juga Atau K70-30 Sesuai dengan kesepakatan Jadi ketika penghasilan naik Bagi hasil juga naik Ketika turun Bagi hasil juga turun Nah ini perbedaan Perbedaan yang sangat mendasar Secara syariah Begitu Kemudian Syirkah yang lain Juga banyak ya Antaranya juga ada Syirkah Bilwujuh Syirkah wujuh itu Tentunya hanya sekedar Apa ya Wujuh itu wajah gitu Ketongkohan Menjadi Kalau disini Misalnya Letter of credit Kalau di bank itu Jaminan gitu ya Ada jaminan Ada wakal Atau jaminan Jadi memberikan jaminan Udah itu gak apa-apa Pinjam saya jaminannya Kayak Muti tadi Abang gitu Iya kan Jadi itu juga bisa Seseorang yang menggunakan Jasa itu Bisa memberikan Keuntungan gitu Terima kasih Selama ini telah dibantu Sekedar jaminan Sekedar penjamin Soalnya kalau gak ada penjamin Gak keluar sih Orang bilang koneksi ya Bang orang dalam Gitu ya Gak boleh Kalau koneksi ke orang dalam Gak boleh Itu namanya Suap menyuap Nah itu harus dibedakan ya Bang Betul Kadang orang memanfaatkan Aku kenal yang di dalamnya Jadi misalnya Direktur itu kenalan kita Gitu kan Jadi memanfaatkan posisi Ada orang dalam tersebut Itu bisa gak Gak bisa Gak boleh Gak boleh Jadinya termasuk tokoh disini Itu siapa Nah tokoh itu Yang akan bertanggung jawab Iya Jika terjadi sesuatu Dalam hutang-hutang itu Betul Jadi ada Ada mewakil Ada pengalihan Kalau Di dalam Perbankan Namanya penjamin Atau bank garanti Itu gak apa-apa Ya seperti bank garansi Bank garansi Letter of credit Atau bank garansi Jadi disitu ada Ada satu jaminan gitu loh Iya Saya jaminannya Atau memberikan sesuatu Sebagai jaminan Itu juga bisa Nah ini Yang memang Jarang di masyarakat Karena Transaksinya Biasanya Diperlukan Kredibilitas yang baik Atau kemudian Agunan yang tepat Karena beda antara jaminan Dengan agunan ya Kalau Om Riyad pinjam sesuatu Kemudian Agunannya adalah BPKB Misalnya ya Sertifikat tanah Sertifikat tanah Itu namanya agunan Bukan jaminan itu Bedanya jaminan dengan agunan Nah itu tadi Kalau agunan benda Kalau jaminan itu Orang Bukan orang Kalau jaminan itu Bagaimana Saya mengetahui Bahwa Anda Menjamin Untuk bisa membayar Nah jaminan itu Biasanya dilihat dari Kredibilitas Nama baik dia Kemudian Siapa orang-orang yang terkait Di dalamnya Akhlak dia seperti apa Usahanya lancar atau tidak Nah itu namanya Jaminan Lalu orang mengatakan Udah itu bagus kok Dia menjamin Bahwa dia bisa membayar Beda dengan agunan Qualified dia Iya Orang qualified gitu ya Tim survei itu tugasnya Tim survei itu yang Memastikan bahwa Hasil surveinya itu Baik Layak untuk diberikan Pinjaman gitu ya Disitulah yang Abang katakan Bahwa nama baik Adalah harta disitu Orang yang Nama baiknya sulit Betul Bang Betul Bang Nama baiknya Nama baiknya yang buruk Itu sulit Mendapatkan pencairan Danan Iya loh Abang Nama baik yang buruk Iya Di OT Dan orang terlarang Betul Satu kesempatan Abang Betul Satu kesempatan Abang ke Daerah Indramayu Kemudian Mengucurkan Dana Apa namanya Pinjaman Untuk Perputaran modal Berikutnya Katanya Sudah yuk kita Kita lakukan dengan Syirka saja Kemudian tim survei Kesitu Tim Abang Ya tanya-tanya Ke tetangganya Akhlaknya Bagaimana Tabiat beliau Seperti apa Bagaimana sih Cara kerja mereka Bagaimana Usahanya Terus 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 Kemudian Hasil survei Ternyata Bang Ini Kredibilitasnya Buruk Dia begini Begitu Ini survei Survei dari Tetangga Survei dari Keluarganya Orang yang Terdekat Disitu Membatalkan Kita gak berani Karena Tidak bisa Menjamin Itu namanya Jaminan Ini tidak bisa Menjamin Kalau kita Kucurkan Tidak bisa Menjamin Kalau agunan Dia punya agunan Silahkan Bang Ini tanah Tidak menjadi Keputusan Salah satu Jika keduanya Tidak baik Jadi ada agunan Agunan itu Tidak menjamin Berarti Bang Betul Agunan tidak Menjamin Jaminan saja Tidak ada agunan Bisa dengan Bilwujuh Tadi Udah itu Saya kok Tangguh jawabnya Bisa saja Gitu Muti Insya Allah Baik Bismillahirrahmanirrahim Semoga bisa Om Riyad dari tadi Menyimak Sama Menyimak Cuman kadang-kadang Kalau ditanya Sudah lupa lagi Semoga Hari ini Degeneratifnya Tidak menular Baik Dokter Ria Silahkan Tadi ada yang menarik Seperti muda robah Contoh muda robah Ini ada Contoh nih Bang Kebetulan baru-baru ini Jadi Rumah sakit Kita Menghentikan kerjasama Dengan laboratorium yang lama Terus Kita bekerjasama Dengan Laboratorium yang baru Nah Rumah sakit ini Yang punya space Yang punya space Terus Dia Operasional Dari rumah sakit Karyawan dari rumah sakit Nah dari laboratorium ini Dia Kerjasamanya di barang Terus ada bahan habis pakainya Namanya reagen gitu kan Bahan habis pakainya disitu Nah itu Ada salah satu Pilihan Untuk kerjasamanya Itu bagi hasil Nah Bagi hasil itu Yang saya tahu kan Tidak boleh Berdasarkan omset gitu kan Misalnya masuk pendapatan 100 juta 70-30 70 yang Pemilik tempat 30 yang Pemilik alat gitu ya Itu gak bisa 100 juta Terus dibagi 70-30 kan Karena Lab mengeluarkan Biaya Biaya operasional Dari agar-agen Rumah sakit Mengeluarkan biaya operasional Gitu juga Walaupun biaya operasionalnya ini Lab lebih Lebih mudah dihitung Dibanding rumah sakit Rumah sakit kan Operasional Sudut Ruangan Lab Saja gitu kan Mungkin Susah gitu Iya Itu Gimana cara membaginya Betul Kalau memang disitu Disepakati misalnya Dari omset Karena Opsinya Bagi hasil Tapi dari omset Omset itu kan Belum termasuk Potongan-potongan operasional Bisa saja dilakukan Asal dengan catatan Semua biaya-biaya itu Jangan dimasukkan Di dalam transaksi Operasional Usaha Anggapnya kayak Talangan dulu Gitu Jadi rumah sakit Menalangi biaya operasionalnya Dan itu tercatat Gitu ya Si pihak lab juga Meneluarkan biaya Dan silahkan Itu tercatat Jadi tidak mengganggu Penghasilan Jadi penghasilannya utuh Tidak ada potongan apa-apa Gitu Nanti begitu sudah Akhir Satu bulan Misalnya kita lihat Berapa penghasilan omsetnya 100 juta 100 juta itu real Iya Gitu loh real Karena tidak dipotong apa-apa Belum dipotong Baru ketika ini 70-30 ya boleh Nah ketika 70 buat rumah sakit Berarti termasuk disana Adalah penggantian Biaya operasional 30 untuk pihak lab Disana juga sudah termasuk Penggantian biaya operasional Jadi di luar Biaya operasional Catatannya itu Kecuali kalau Omset Tetapi juga termasuk Di dalamnya ada Operasional Nanti bingung Tidak real angkanya Omsetnya 100 juta Tetapi uangnya Tidak sebanyak itu Kenapa Kalau dipotong Operasional Rehab Begitu 70-30 Memberatkan Pihak Pengusaha Karena begitu dihitung Uangnya tidak segitu Itu yang memberatkan Asal tadi catatan Dengan cara Operasionalnya Jangan diambil Dari putaran dulu Karena omset Hitungannya Kalau hitungannya omset Putaran modal juga berarti Jangan diambil Dari situ Masing-masing punya Biaya masing-masing Kalau misalnya ini bang Dari omset 100 juta itu Terus dibayarin dulu Ke operasional Sama Pengeluaran yang lab Bisa Itu dianggapnya hutang Jadi Hasilnya sudah dihutang dulu Sudah dipotong duluan Sudah kasbon duluan Jadi bisa saja begitu Mau dipakai bang Gimana Boleh saja Silahkan ambil Tapi tercatat Nanti pada saat 70-30 ya Oke Dapatnya berapa 70 juta 30 juta Ingat ya Kemarin Sudah kasbon tuh Berapa 30 juta Sisanya 40 juta nih Gitu Nah yang 30 persen Berapa dapetnya 30 juta Tapi kemarin ya Sudah potong 15 juta Gitu kan Sisanya berapa Ya ini Tinggal 15 juta Gitu Jadi boleh saja Mau diambil dulu Iya Tapi sebagai kasbon gitu Atau Nanti sekalian dihitung Nah itu juga sama Seperti Ketika bang bangun perumahan itu Subkontraktornya Biasanya secara Secara perjanjian Mereka Ketika Sudah sekian persen Termin Pakai termin ya Pakai termin ya Tiba-tiba bang Saya Ditagi Ini ditagi Sama Toko bangunan Belum masuk termin Belum masuk Belum Belum jatuh tempo Tapi udah Tagi-tagi ini Gimana Ya saya bayarkan dulu Tapi ketika turun Termin Pembayaran Saya potong Dengan kemarin Kasbonnya Jadi Dimudahkan saja Jangan membuat sulit Sebetulnya Di dalam transaksi Semuanya pasti Ada cara-cara yang baik Sebahal Ada jalan ya bang Kita ngikutin syariah Jadi kalau ada yang bilang Wah ikutin syariah Ini ribet Susah Justru memudahkan sekali Syariah itu sangat Sangat memudahkan Soalnya kalau kita lihat Di masyarakat kan Jarang orang yang menggunakan Perekonomian secara syariah Bang Jadi kan Sesuatu yang Kayaknya ribet itu Karena baru dipelajarin Buat mereka Baru juga transaksi Maksudnya sebagian kecil kan Minor bang Dibanding dengan yang menggunakan Konvensional itu kan mayor Coba misalnya gini Ini yang umum ya Makan di warteg Sudah tahu belum dihitung Belum makanannya Belum Ambil Sudah langsung makan Self-service Itu belum ada akad loh Makan dulu Sudah habis Baru ngomong Bu tadi saya tempenya dua Pergedel tiga Ada yang lupa loh Bisa jadi Betul Apalagi darmaji Ini umum Hampir abang Abang lihat Semua transaksi Itu seperti itu Ini terjadi Celah Bahkan Mungkin Orang itu bisa Terjadikan Zabdusta Di situ ketika Ketika membayar Betul Malah abang katakan KFC itu lebih syariah Dibanding warga Jamlang juga Abang Kadang kan Orang tukang jualan Itu menghitung Dalam hati Cumi satu PP satu Gini-gini Apa apa-apa 25 ribu 25 ribu Itu hitungannya gimana Iya ya Kita makan 25 Atau 30 Tapi ada jamlang Yang disodorin dulu Juga ada Iya Dimana Nah disana Ada Aku gak pernah diajak Ditinggal Malah dikasih doa Jadi abang juga sering Menanyakan kepada teman-teman Lihat transaksinya Nah ini bagian yang rutin terjadi Subhanallah ya Tapi kita tidak sadar Betul Dan itu orang-orang Islam loh Iya Kemarin lho bu Ya juga jelaskan Ketika mau naik becak Iya harus ada transaksi Ini berapa bang Kesana udah gampang Kalau gampang gimana Seribu Seribu kasih gitu Ya terhasil harus jelas dulu Nah ini belum apa-apa Coba kita langsung makan-makan saja Kemudian setelah itu Menghitungnya terjadi kelupaan Jadi itu hampir semua warung makan begitu Nah itu gimana bang Ya harusnya jelas Malingan ditung dulu bu Masih Dilihat dulu sama-sama Lihat ini nasinya segini Berapa bu Coba Ini 500 3.000 8.000 Ya bayar 5.000 Jadi maka tuh Betak ya bang Betul Kalau bayar ibu nanti Habis makan Boleh-boleh saja Tapi akadnya sudah jelas duluan 8.000 Baik bu saya makan dulu ya Setelah itu ibu 10.000 kembali Tiap hari dilakukan itu Sederhana ya Iya bang Yang lucu Ngorder dulu kan Mesen dulu Giliran bayar kaget Bang Wow Nah itu biasanya Khawatir Jadi orang beli juga Jangan sampai terzaling Iya betul Betul Dan bayar Tapi gak ikhlas Kok segitu mahal banget Nah coba jangan sampai Seperti itu Sambil naik beca Itu empat termahal sedunia Ya Pengalaman Pengalaman Nuti ini Bertiga Bertiga ya Masya Allah Masya Allah Itu bang Tanpa kita sadari Gitu kan ya Tapi kalau misalkan Nanya dulu bang Gak langsung bayar Bang berapa satu porsinya Itu gak apa-apa Yang begitu ya Kita udah tau harganya Emang ya Akannya udah jelas Yaudah udah bikin dua Kan gitu Iya Jangan sampai Belum apa-apa Bikin dua Berapa 15 ribu Mau ngutang Gimana ngutang Udah habis dimakan Masya Allah Itu ya bang ya Jadi Kadang satu hal Yang jadi kebiasaan kita Kebiasaan kita Dan kita gak tau Karena kita gak ngerti Bukannya gak ngerti Semang kita gak mau Cari tau Yang ikutin kebiasaan ya Dokter ya Iya Baiklah Sekarang udah tau ya Kebiasaan itu harus baik Makan di warteg Berarti harus disodorin dulu Iya Ambil tahunya berapa Jangan sampai dharma Jika sesuatu tadi ya bang ya Oke Baik dan Kita juga akan mengajak Sahabatku bersama Untuk turut bersama Kami belajar Ekonomi Syari Masih di Syirka Dan juga bagian-bagiannya Serta aplikasinya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Anda Bisa bergabung melalui Empat media komunikasi Silahkan Om Rian Iya di naut lepon Di 0231 252 2549 Atau lewat SMS Di 081 321 461079 Terus di mana lagi Di Yahoo Messenger Anda bisa bergabung di ID radio Underscore Kiu At yahoo.com Atau juga di FB Radio Kucirbon ya Baik dan Kita juga akan Menyiapkan sahabat-sahabat Yang sudah melalui Semua 2,1 FM Cirebon Om Rian bisa bantu Enggak Enggak Dokter yang bisa bantu Dokter yang bisa bantu juga Bisa bantu dokter Iya Dari Mana aja ini Mbak Dari Radio Samara 96,2 FM Tulung Agung Iya Kemudian Radioku 104,8 FM Kuningan Iya Radio Azam 103,5 FM Karimun Karimun Jauh ya Bulan Rio Kemudian Radio Darul Mustafa Lumajang Di Lumajang Jawa Timur Kemudian Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan Jauh-jauh Jauh-jauh semua Iya Aneh dokter Jauh-jauh-jauh semua Radionya Iya Ada MBS 107,7 FM Gersi Iya Kemudian MBS 107,9 Blitar Iya Kemudian Radio Wadi Sukabumi Semedang Radio Streaming Alif Lampung Oh iya Iya Dan Ada sahabat-sahabat kita juga Di Radio Panua 103,8 FM Pobuatu Korontalo Itu dari Indonesia Mbak Indonesia Dan kita kemancananggara juga ya Iya Ada radio-radio Yang sudah merilis 92,7 FM Cirebon Terima kasih ya Dan kita akan break Serta bakal Ini coba kembali lagi 92,7 FM Cirebon Terima kasih